Kepulau Sumatera Utara resmi mencapot Kapolsek Kuta Limbaru buntut kasus dugaan pemerkosaan yang dilakukan oknum penyidik kepolisian setempat terhadap istri tersangka narkoba. Sebelumnya diketahui ada dua oknum penyidik di Polsek Kuta Limbaru yang diduga capuli istri pelaku narkoba. Hal ini membuat Kapolau Sumatera Utara Irjen RZ Panca Putra Simai Juntak marah besar. Kapolsek Kuta Limbaru AKP Henry Surbakti dicopot dari cobatannya. Selain AKP Henry Karnit Reskrimnya Ibda Syaf Rizal juga ikut dicopot. Pecepotan tersebut buntut kasus pencabulan dan pemerasan yang diduga dilakukan dua anggota Polsek Kuta Limbaru. Dikutip dari Tribun Medan.com, pecepotan ini dilakukan Kapolda Sumatera Utara pada Senin 25 Oktober 2021 malam. Kapolda menganggap tindakan oknum penyidik Aitu DR yang diduga capuli istri pelaku narkoba dan melakukan tindak pemerasan bersama diduga Bribka RHL benar-benar mencoreng nama baik institusi Polri. Atas tindakan unprosedural itu, Kapolda berjanji akan memberikan sanksi yang seberat-beratnya. Dia tidak akan main-main dalam memberikan sanksi bagi anggota Polri yang mencoreng nama baik kesatuan. Terlebih, Kapolda Jendralistio Sikit Prabowo sebelumnya sudah meminta para jajaran untuk menunjukkan sikap yang humanis di tengah masyarakat. Salat penggerbukan dilakukan pada selasa 4 Mei 2021 lalu penyidik Polsek Kutalimbaru menemukan Syed Maulana suami dari MU bersama rekannya Andi Subrata menguasai narkoba. Lalu Syed dan Andi dibawa oleh penyidik Polsek Kutalimbaru namun keduanya tidak langsung dibawa ke Mako keduanya dibawa keliling dengan niat diduga hendak diperas. Belakangan, Bribka RHL menghubungi orang tua pelaku meminta uang sebesar 30 juta rupiah. Sementara itu DR disebut mengajak MU bertemu di satu hotel dengan Dali ingin membicarakan masalah suaminya yang terjerat narkoba. Di hotel itu pula MU diduga di Jabuli, Aibtu DR. Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!